Halo Sobat, kembali lagi bersama saya lagi di video ini dan di channel ini Dimana saya kali ini mau nih memberikan suatu pembahasan mengenai 5 tipe kepribadian orang Dimana kelima tipe ini bersangkut pautan dengan perilaku hati seseorang Apa saja kelima kepribadian itu dan saya minta jangan di skip videonya Tonton video ini sampai habis supaya kamu benar-benar faham mengenai 5 tipe kepribadian manusia Yang pertama itu adalah openness Openness atau keterbukaan Open, keterbukaan, terbuka Orang-orang dengan tipe kepribadian openness ini Dia mencerminkan sosok yang terbuka Terhadap sesuatu Dan bahkan dia mau mengalami pengalaman, pengalaman, pengalaman baru Jadi orang dengan tipe kepribadian openness ini Dia itu adalah orang yang terbuka terhadap sesuatu Bahkan dia itu terbuka terhadap orang lain Dan dia sendiri juga mau mengalami pengalaman, pengalaman baru di dalam hidupnya Dimana tipe openness ini Tentunya dia itu tipe orang yang ceria Dia itu tipe orang yang cerewet Banyak bicara Dan dia itu tipe orang yang memang Mudah, mudah, nyaman dengan seseorang Sehingga membuatnya mudah terbuka dengan orang lain Biasanya orang tipe openness ini Dia itu memiliki sifat lebih berpetualang dan juga kreatif Jadi dia itu memiliki jiwa petualang yang tinggi Dan kreatifitas yang tinggi Yang kedua adalah Conscientious 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 adalah Kehati-hatian Jadi orang tipe kehati-hatian ini Dia itu menunjukkan Tingginya cara dia Memperhatikan sesuatu Tingginya cara dia Benar-benar memperhatikan sesuatu Entah dia itu melakukan Penelitian atau pemahaman tertentu Biasanya orang ini juga kontrol Impuls Yang baik Jadi dia itu bisa mengontrol keadaan dengan baik Dan memiliki perilaku Yang fokus pada tujuan Jadi dia itu fokusnya pada tujuan dia Sesuatu-sesuatu yang kira-kira Bukan tujuan dia Dia gak fokuskan Gak terlalu penting Yang penting bagi dia adalah tujuan dia Terlaksana dan tercapainya tujuan dia Dimana Orang tipe Conscientious ini Dia itu merupakan Orang dengan sifat yang Tidak suka menunda-nunda sesuatu Jadi orangnya itu gak suka Kalau dia Menunda-menunda-menunda tugas Menunda-menunda-menunda pekerjaan Itu gak suka Kalau ada tugas Segera selesaikan Kalau ada tugas Segera selesaikan Kalau ada pekerjaan Segera selesaikan Jadi dia itu bukan tipe orang Yang suka Menunda-nunda sesuatu Dimana Orang tipe ini Tipe Tipe Kehatian-hatian ini Dia itu selalu waspada Dia selalu waspada Dengan lingkungan sekitar dia Dengan keadaan sekitar dia Dia tahu diri Siapa yang diajak bicara Dia itu tahu Oh yang diajak bicara itu bos Saya anak buahnya Jadi saya harus seperti apa Jadi tipe ini Dia itu selalu Berhati-hati Dalam melangkah Dan dalam Melakukan sesuatu Yang ketiga Yaitu Extraversion Orang dengan Kepribadian Extraversion ini Dia juga termasuk Extrovert Atau introvert Jadi orang yang Extraversion ini Dia itu Sesering Menunjukkan Skill Menunjukkan Kemampuan Dalam Gairah Dalam Bersosialisasi Dalam Berbicara Dalam Menyampaikan Pendapat Dan Cara Mengekspresikan Diri Jadi Orang tipe ini Dia itu Menunjukkan Skill Gairah Dalam Bersosialisasi Dalam Berbicara Dalam Menyampaikan Pendapat Dalam Cara Mengekspresikan Diri Biasanya Orang-orang Tipe Extraversion Ini Dia itu Memiliki Sifat Mudah Bersosialisasi Mudah Berinteraksi Dengan Orang lain Yang keempat Yang keempat Yaitu Agribleness Mudah Sepakat Orang tipe ini Adalah orang Yang mudah Melakukan Kesepakatan Dia adalah Tipe orang Yang berhubungan Dengan rasa Percaya Altruisme Kebaikan Afeksi Dan perilaku Perilaku Persosialisasi Lainnya Perilaku Prososial Yang lainnya Dia miliki Jadi itu Dia itu Cenderung Percaya diri Altruisme Kebaikan Berbuat baik Afeksi Dan perilaku Prososial Lainnya Dia itu Dalam Bersosialisasi Lainnya Itu Pro Benar-benar Pro Semangat Banget Biasanya Orang-orang Yang mudah Sepakat ini Dia itu Memiliki Sifat Yaitu Yang pertama Dia itu Mudah Diajak Kerjasama Kalau Diajak Kerjasama Dia itu Mudah Yang kedua Yaitu Senang Membantu Orang lain Dia itu Suka Senang Membantu Orang lain Yang ketiga Dia itu Memiliki Rasa Empati Yang tinggi Rasa Untuk Merasakan Perasaan Orang lain Itu tinggi Lalu Yang kelima Neurotism Neurotism Atau Neurotisme Dia itu Identik Dengan Perasaan Sedih Perubahan Mood Dan Dan juga Ketidak Ketidak Kestabilan Dalam Emosi Jadi Orang-orang Tipe Ini Dia itu Perasanya Mudah Sedih Mudah Tersentuh Bisa Merasakan Perubahan Mood Setiap Saat Dan Bahkan Dia juga Tidak Stabil Emosinya Orang-orang Tipe Neurotism Ini Dia itu Memiliki Sifat Yaitu Mudah Sedih Mudah Marah Mudah Gelisah Khawatir Dan Mengalami Perubahan Mood Secara Ekstrim Kalian Tau Mood Mood Itu Di Perasaan Di Hati Mudah Berubah Itu Kilasan Mengenai Lima Kepribadian Yang Perlu Kamu Tahu Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Video Ini Komen Juga Di Kolom Komentar Sebanyak Banyaknya Bila Mau Komen Dan Terima Kasih Karena Sudah Tonton